Hai selamat datang sobat operator handphone bersama saya Joko kendil Smart disini saya ada handphone pipo dengan tipe y53 jadi kasusnya pada kali ini handphone ini tidak bisa mengecas dan ini saya coba colok chasan tidak ada respon ya tidak ada respon sama sekali dan ini kemungkinan konektor chasernya ini rusak ya konektor chasernya ini rusak namun disini permasalahannya untuk pipo y53 ini konektor chasernya tidak bisa diganti maksudnya tidak bisa mengganti konektornya saja ya jadi menggantinya itu harus satu set berikut fleksibel ya jadi berikut fleksibel kebut atas kemudian yang bagian bawah ini bentuknya juga fleksibel ya jadi keseluruhan itu Hai modelnya fleksibel tidak ada papan bawah atau boot bawahnya ini tidak ada jadi semuanya keseluruhannya itu fleksibel makanya kita menggantinya wajib satu set ya tidak bisa mengganti hanya konektor chasernya saja Oke kita bongkar saja dulu Oh ya kita bongkar backdoor nya kemudian nanti akan kita ganti kita akan ganti untuk fleksibel konektor chasernya Oke buat teman-teman teknisi pemula simak saja tonton terus videonya sampai habis disini saya hanya berbagi pengalaman saja disini kita belajar bersama-sama Bagaimana cara mengganti fleksibel Hai konektor chasernya konektor chasernya kepada Pippo y53 Oke dan ini untuk fleksiblenya ya jadi fleksibel ini dari mesin atas menyambung ke bawah ya Oke sekarang kita lepaskan dulu baterainya untuk konektor soket baterainya dan Hai apa namanya socket dari fleksiblenya ya kita lepaskan dulu penutupnya ini ada semacam kaleng untuk penutup soket baterainya kemudian di soket fleksibelnya juga ada penutupnya oke kita lepaskan dulu ya jadi seperti ini, ini untuk baterainya dan kalengnya masih menempel di fleksibelnya ya oke tidak apa-apa nanti kita lepas aja dan ini untuk fleksibel yang menghubungkan ke konektor charger ya oke karena ini kaleng penutupnya menempel disini, kita lepaskan dulu agar nanti ketika kita memasangnya ini agak lebih gampang ya kita congkel saja pelan-pelan jadi seharusnya terlepas seperti ini ya ketika kita melepas fleksibelnya namun ini masih pada lengket di bagian fleksibelnya jadi tidak apa-apa kita congkel saja dan ini fungsinya penutupnya nanti ketika kita memasang kembali ini agak lebih gampang ya oke kemudian di bagian bawah kita lepaskan dulu untuk bautnya ini penutup fleksibel bagian bawah ya konektor charger nya dan ini penutupnya sekaligus ini tempat buzzer nya atau tempat speker musik speker musiknya atau speker drink atau biasanya kita sebut buzzer kita lepaskan dulu oke dan bisa kita lihat disini jadi di bawah ini tidak ada papannya ya tidak ada boot bawahnya secara keseluruhan ini membentuk atau berbentuk fleksibel ya jadi biasanya kalau ini ini kita lepaskan dulu ya ini soket LCD jadi LCD nya ini ikut fleksibel yang ada di bawah ya jadi dia tidak langsung ke mesin atas tapi dia nempel di fleksibel ini ini soket LCD ya kita lepaskan dulu pelan-pelan dan kita agar nanti tidak rusak ya oke sekarang kita lepaskan apanya ini getarnya ya jadi getarnya ini kita lepaskan dan nanti akan kita tempel di fleksibel yang baru karena untuk fleksibel yang baru ini biasanya tidak ada getarnya ya jadi kita ambil dari sini kita lepaskan dulu nanti kita akan tempel di fleksibel yang baru oke nah ini posisinya ada lemnya ya jadi kita tetesin thinner seperti ini agar mudah untuk dilepas ya oke dan ini getarnya kemudian kita lepaskan fleksibelnya ya ini posisinya kita lepasnya harus dari mana ya bentar ini bentuk daripada konektor charger nya oke jadi kita lepaskan dari sebelah sini saja kita tinggal tarik seperti ini dan ini tidak ada risiko karena nantinya akan kita ganti yang baru kita kelet seperti ini oke dan ini sudah kita lepas jadi bentuknya seperti ini oke kita letakkan dulu kemudian saya akan ganti dengan yang baru ini sudah saya siapkan untuk fleksibel penggantinya jadi untuk fleksibel penggantinya ini sudah kita siapkan kemudian kita tempel dulu untuk getarnya ya kita tempel di posisinya kita kasih lem dulu agar nanti tidak bergeser ya kemudian kita posisikan dengan benar dan ini tinggal kita solder saja ya kita solder saja oke kemudian kita tinggal pasang kita tinggal pasang kita pasang pada posisi yang benar ya jadi posisinya harus benar karena disini ada soket LCD kemudian ada pin untuk buzzer atau speaker musik nya oke ini kayaknya tidak lengket jadi kita butuh tambahan lem ini sudah tidak lengket lagi kita kasih double tip saja ya kita kasih tambahan double tip saja ini sebenarnya agar kita mudah memasang nya ya oke kita tempel seperti ini dan sekali lagi kita posisikan pada posisi yang benar karena disini ada pin jalur untuk buzzer nya atau speaker musik nya kemudian ada juga soket LCD nya dan ini untuk antena nya kita pasang dulu jangan sampai lupa ya nanti kalau lupa handphone nya ini tidak ada sinyal lalu untuk soket LCD nya kita pasang dulu pastikan soket nya ini benar disini tidak ada lem ya memang tidak ada lem nya tidak apa-apa kita pasang saja ini ini potongan yang sisa-sisa ini tidak terpakai kita sopek saja kemudian kita pasang soket nya kita pasang seperti ini untuk baterai nya kita pasang ini soket baterai nya kita pasang dan pastikan pemasangannya sudah benar dan sebentar lagi kita akan coba charger ya kita coba colok chas dan jangan lupa kita kasih tahanan seperti ini karena ini belum dibaut ya agar ketika kita colok chas tidak terjadi goyang oke dan ini sudah ada tanda bisa mengecas sudah ada respon dan disini muncul logo petir muncul logo petir baterai nya dan ini sudah pasti bisa mengecas ya oke cabut lagi kemudian ini tinggal kita rapikan saja kita pasang kembali untuk penutup bagian bawahnya atau ini buzzer nya ya kita baut saja oke buat teman-teman teknisi pemula jangan bosan-bosan menyimak menonton video saya karena disini kita berbagi pengalaman berbagi ilmu yang kita tahu dan kita tentunya masih belajar bersama-sama oke sesudah kita baut semua kemudian kita pasang kembali untuk kaleng penutup baterai nya dan juga penutup fleksibel nya ya kita pasang dulu oke dan ini memang tidak ada lem atau double tip nya tidak apa-apa kemudian untuk backdoor nya kita pasang dan sebentar lagi proses penggantian fleksibel charger ini sudah selesai kita rapikan dulu seperti ini oke dan sesudah rapi kita baut kembali untuk bagian bawahnya bagian bawahnya ini ada dua baut kita baut kembali oke lalu untuk sim cut nya kita pasangkan kembali agar tidak lupa karena ini sim cut nya punya orang ya jadi kita pasangkan kembali seperti ini oke sampai disini proses penggantian fleksibel charger pada pipo Y53 sudah selesai sekian dulu terima kasih dari saya Joko Kendil semat semoga ini bisa bermanfaat akhir akhir kata dari saya salam opreker handphone